Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri Bandar Kedunggulio Kelas 11 IPS Hari ini Pak Irfan akan membahas Latihan soal yang ada di KLKBD kalian Mulai halaman 5 ya Nanti Pak Irfan pilih yang sekiranya Gampang Dan memang kalian ini adalah MAPEL Peminatan Jadi Yang simpel saja yang kita kerjakan Coba buka KLKBD kalian Halaman Mulai halaman 5 Nanti kalian pelajari halaman 5 Sampai dengan halaman 12 ya Kita lihat mulai halaman 5 dulu Mulai halaman 5 Soal latihan Soal latihan Soal latihan nomor 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 2 Nomor 2 yang bawah sendiri Nomor 2 yang bawah sendiri Ada gambar seperti ini Ini jaraknya 1 meter 1 meter Ini singgung Dua partikel masing-masing bermasa 2 Pilo dan 4 kilo Di hubungkan dengan sebuah kayu yang sangat ringan Dimana panjang kayu 2 meter Jadi ini kayu ya Sini sampai sini Kayu 2 meter Jika masa kayu dihambilkan Bukan momen inersia Kedua partikel tersebut Momen inersia Itu rumusnya I sama dengan MR kuadrat Ingat-ingat ya I MR kuadrat M adalah masa R adalah jari-jari Disini karena ada 2 benda Maka momen inersianya ada 2 Kita pakai sigma Ini tanda sigma Atau jumlah I Anggap ini benda 1 ya Masa 1 Ini masa 2 Maka disini I 1 plus I 2 Karena bendanya ada 2 Langsung kita masukkan ke rumusnya Ini MR kuadrat I MR kuadrat I 1 berarti Masa 1 jari-jari Atau jarak 1 I 2 Berarti M 2 R 2 Masukkan masa 1 nya 2 R 1 Berarti ini R 1 ya Terada poros 1 kuadrat 1 Plus M 2 nya 4 R 2 nya terada poros 1 Ini R 2 1 kuadrat 1 Berarti 2 kali 1 2 4 kali 1 4 2 tambah 4 6 Jawabannya 6 kg meter Kuadrat Jawabannya I Bisa dipahami ya Lanjut Sekarang Halaman 6 Halaman 6 Nomor 4 Ada gambar Seperti ini Ini sumbu Y Ini sumbu X Ini sumbu X Ini gambarnya kurang Ini gambarnya kurang Dengan X Sama 2 Puyuk Ini ditambah X Ditambah Satu, dua, tiga Empat, dua, tiga Tiga Jadi gambar dibawah Tiga buah partikel Dengan M2M dan 3M Dika Kembali Jadi gambar ini kurang ini M disini 3M pertanyaannya maka besar momen inersia jika diputar di sumbu Y jadi sumbu Y ini yang diputar kalau diputar sumbu Y maka disini yang berputar adalah 3M dan M 2M tidak berputar jadi ini kita abaikan maka jumlah inersinya hanya ada 2 yaitu inersinya benda yang disini M anggap I1 dan I2 jadi I1 ini ya ini I1 yang ini 2 rumusnya I tadi MR kuadrat ini juga MR kuadrat M yang disini masanya M R nya AA kuadrat M disini 3M R nya 2A 2A kuadrat berarti 4A kuadrat MA kuadrat 3 kali 4 12 berarti 13M ini tidak ada jawabannya ya tidak apa-apa yang penting konsepnya bisa saya lanjutkan masih tetap di halaman 6 kita lihat nomor 1 yang bawah itu sebuah roda memiliki momen inersia momen inersia berarti i ya kawasan kawasan tersebut di kenapa torsi sebesar torsi tor 40 Nm maka besar kecepatan sudut yang ditanya ada hubungan rumus bahwa torsi sama-sama di alfa ya diingat-ingat sehingga kalau nyari alfa berarti torsi dibagi i torsinya 40 i nya 10 4 bagi 10 4 ya 4 radian jawabannya A bisa ya tidak kelihatan ayo kita masuk ke halaman kita hai 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 cedek sih itu sinyal hai 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 termasuk ke halaman tujuh 3 miki lomi sebuah catrol cakram pecal masanya 8 kg ini masakan catrol mk 18 kg jari-jari 10 cm diletakkan yang setas tali yang ujungnya diikatkan dengan beban dianggap ini M besar 4 kg g nya 10 m2 maka percepatan ini banyak percepatan langkah pertama kita harus tahu disini bahwa catrol akan bergerak rotasi rotasi kemudian bebannya bergerak translasi bergerak lurus nah ini kita hubungkan jadi F sama dengan M torsi sama dengan I alpha torsi sendiri F kali R I alpha kalau dirubah disini adalah gaya penariknya gaya penarik disini adalah berupa gaya berat R ke I adalah milik silinder pecal silinder pecal adalah setengah MR kuadrat alpha kalau dirubah ke A adalah A per R aku masih buat Z aku masih buat aku masih buat Z ada bisa dicoret ya coret 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 R nya dicoret 8 B adalah M kali G sama dengan setengah M di sini M besar M nya benda di sini M kecil M katrol A kita masukkan masanya 4 G di sini 10 ini setengah masyarakat R nya 8 A nya dicari ya coret ya coret 8 bagi 2 4 4 dicoret 4 dengan 4 ketengah tidak hanya 10 meter kenapa kau dicoret sama ketemu jawabannya Ji רב selanjutnya 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 halaman 8 Halaman 8 Nomor 1 Nomor 1 Sebuah siliner pecal dengan jari-jari 10 Jari-jari 6 Dengan sumbu putar berimpit Dengan sumbu siliner Sama jari-jari 6 Dan cepatkan sudut Berarti jari-jari 20 Jika masa siliner 20 kilo maka energi genetik rotasi Ekarot Ekarotasi adalah energi genetik yang digunakan untuk berputar Ekarot rumusnya Setengah I omega kuadret Setengah I I itu rumusnya Karena disini pakai siliner pecal Siliner pecal adalah Inersinya Setengah MR Quadrat Omega nya tetap Omega kuadret ya Setengah kali setengah Seperempat Masanya 20 R nya 10 cm Berubah ke meter 0,1 0,1 kuadret Berarti 0,01 Omega nya 20 20 kuadret 400 Saya dicoret-coret ya 4 Coret dengan 4 100 Sama 0,01 Kali 100 Habis Berarti tinggal 27 Jawabannya D Dodol Garut Sampai ya Selanjutnya Halaman 9 Terakhir ini ya 5 saja Halaman 9 Nomor 3 Sampai ya Seti penggapus Sampai ya Sampai ya Ayo Salaman 9 Nomor 3 Selan penari Berputar dengan Terlentang Sepanjang 160 Kemudian Tangan dilipat Menjadi 80 Sepanjang Siku ini Kecuali sudah Putar penari Tetap Maka momentum Lineir nya Menjadi Berapa 2 Kalau kalian Kalau kalian menemukan Soal tentang penari Balet Penari Balet Maka rumusnya Ada ketetapan Namanya Ketetapan Ini hukum Perkalan Perkalan Momentum Sudut I1 Omega 1 I2 Omega 2 IWIW Kita uraikan I adalah MR Kwadrat I1 I1 Ini MR2 203 Mnya coret Karena sama-sama Pernari R1 Adalah Mula-mula 160 Kok dicoyet Coret Kok dicoyet Bi 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 Kenapa kok dicoyet Beri Ketetapan Ketetapan Kuadrat Kuadrat Omega 1 R2 R2 80 Kuadrat Omega 2 Nah Nah Bumbu Basta Basta Ayo Sepi 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 Bi selamat menikmati 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 selamat menikmati